Saudara wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka enggan berspekulasi tentang kabar bergambungnya sang adik Kaisang pengarah ke PSI. Gibran menyatakan tak mau berspekulasi terkait hal ini. Gibran Raka Buming Raka menyebut kepastian kabar Kaisang bergabung ke PSI merupakan urusan internal partai dan Kaisang. Sebagai kakak, ia tak ikut campur perihal keputusan Kaisang masuk politik. Oleh karena itu, ia pun meminta semua pihak menunggu pernyataan resmi dari PSI dan Kaisang mengenai kebenaran isu tersebut. Kita tunggu setemang resmi dari PSI, ya itu kan internalnya PSI, saya nggak ikut-ikut. Kita tunggu setemang resmi dari yang bersangkutan, Kaisang dan PSI. Saya tidak mau berspekulasi. Sementara merespon isu bergabungnya Kaisang pengarah ke PSI, DPW PSI Jawa Tengah mengaku masih menunggu kabar resmi penetapan Kaisang sebagai kader PSI. Namun pihaknya mengaku senang jika putra Presiden Indonesia Jokowi tersebut benar-benar bergabung dengan PSI. Kaisang dinilai sebagai tokoh muda yang sangat kreatif dan mampu mendongkrak suara bagi PSI. Semoga jalan yang aku pilih. Orang muda, tokoh-tokoh muda di negeri ini, kalau bisa semua bergabung ke PSI, kenapa tidak? Apalagi juga Mas Kaisang juga seorang tokoh muda yang kreatif, punya visi. Saya kira juga mengharapkan juga sebagai kader PSI. Kalau melihatnya bisa mendongkrak suara ke PSI? Kalau itu kita belum bisa menastikan ya. Artinya kan yang penting kan tokoh muda itu pasti punya pengaruh lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.